Udah live streaming, ini udah live, recording-nya nanti aja, Farhan. Masih nyoba dulu, dok. Recording-nya perlu buat di WHO, dok. Oh, gitu. Me, kalau umpamanya video udah selesai, bilang ya. Kita coba ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah masuk, dok, ke YouTube? Bisa? Kalau May udah siap Apa namanya Videonya kita coba aja video Kemarin kayaknya Suara videonya agak Ya kemarin agak terputus Bukan agak terputus Terputus banyak Sinyal ya dok ya Iya Itulah kendala salah satunya webinar Kita tunggu video ya dokter Dokter aja ya Kita tunggu videonya lagi diperbaiki Siap dok Um Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Can you hear? Terima kasih. 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 ya udah masuk udah dokter Melia sari ya sari dokter Melia sari ya belum diganti kayaknya baik dokter dokter May saya izin rename ya namanya dok eh belum connect ya ini udah Assalamualaikum dokter May dokter Melia dokter Nirwan Assalamualaikum Assalamualaikum udah terang beneran nih suara oke dokter May udah rename baik dokter Melia udah rename terima kasih baik dokter May masih tugas ya baik kita lima menit lagi dokter May kita ada dua dokter May ya disini ya saya bingung cara panggilnya nanti dokter Melia Dwi standby ya dokter baik kita sebelum 4 menit sebelum acara kita mulai dulu apa namanya kita mulai dulu ini latihan dulu jadi ababa dokter May dokter May SPM selamat datang dok Assalamualaikum dokter Melia boleh test sound dok sedang ke belakang oh dokter Melia oke ya dokter Melia boleh test suara dok suaranya belum masuk dok belum masuk suaranya dok mungkin halo ya bentar ya kayaknya ada masalah nih bentar ya dok gak apa-apa dok ketika 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 het ketika Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya titipin ke Farhan ya, dok. Ya, pindahin aja ke Farhan. Siap, dok. Mak, kalau saya nggak pakai, nggak pakai, apa namanya? Nggak pakai headset, kedengeran banget, dok. Bagus. Oh, yaudah. Yang lain kedengeran ya. Benger, benger. Jelas. Jelas ya, baik. Nggak usah pakai headset aja, nggak ada orang juga di sini. Ya, dok. Terima kasih banyak. Maaf ya, dok. Saya dipanggil Leah boleh juga, mbak. Daripada bingung, saya dipanggil Leah boleh juga. Oh, iya, dok. Leah ya. Iya, 2 Mei, hari ini 2 Mei. Baik, dok. Leah. Saya hanya mengulang rundown. Nanti ada video bumper. Masuk, video bumper berjalan. Itu sambil admit peserta. Begitu selesai video bumper, nanti dok. Raja sudah tahu bagian akhir, langsung masuk sesi pembukaan. Sesi pembukaan tidak panjang, karena ini hanya lanjutan dari yang kemarin ya, dok. Dokter Amanda. Jadi nanti begitu selesai dipersilahkan, bagian akhir dari pembukaan, mempersilahkan dokter Amanda memimpin. Langsung dipimpin aja ya, dokter Amanda ya. Oke. Setelah itu kita masuk di sesi pertama, yaitu dokter Leah, untuk pemaparan materinya yang pertama. Kemudian selesai pemaparan dokter Leah, langsung pemaparan kedua oleh dokter Melia. Setelah itu kita masuk ke break, tidak pindah ke MC. Setelah break, langsung masuk acara diskusi tanya-jawab. Langsung masuk lagi, setelah break, itu tetap dokter Amanda yang pimpin. Selesai sesi tanya-jawab, nanti diserahkan ke MC untuk dipimpin proses penutupan acara. Singkat aja, ada pertanyaan? Dokter Leah? Jelas. Jelas. Dokter Amanda, ada pertanyaan dok? Enggak, Mbak. Baik. Kita berdoa dulu, mungkin dipimpin dokter aja. Kita berdoa dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkahi dan menyukseskan kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, kita amati, berdoa, dimulai. soal selesai. Semoga acara hari ini penutupan, sampai dengan akhir, nanti tidak ada kendala. Amin, amin, amin. Baik, kita mulai. Dokter Melia, Dokter Farhan, Dokter Ahmadin, mohon dibantu. Kita admit peserta sambil video bumper. Silahkan. di心ön. Di心ację. Veren presentation, yang hari ini penutupan, con 50-60 definisi, Ber jalap di masa jadwal. saya pasukan anything, untungan dan ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kami hormati para ketua ID wilayah seregional Sumatera dan yang kami hormati para ketua cabang ID sesumatera yang telah hadir di ruang virtual pada siang hari ini dan terkhusus yang kami hormati para peserta webinar sekaligus yang berbahagia yang telah bergabung bersama kita pada hari ini Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan darinya, kita dapat berhadir di ruang virtual pada hari ini. Walaupun masih secara virtual, tapi kita berharap tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini. Selamat datang kembali di sesi kedua pelatihan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19. Saya, Dr. Izzedin Fadil, atau dipanggil Dr. Raja sebagai MC pada hari ini, akan membuka acara sesi kedua pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi ketiga, kami ingatkan kepada seluruh hadirin, mohon kesediaannya untuk dapat mematikan mic selama acara berlangsung atau pemberian materi, kecuali nanti pada saat acara tanya jawab silahkan diaktifkan mic-nya. Perlu kami sampaikan, hari ini kami mengundang setiap peserta untuk menggunakan virtual background yang telah kami share di grup, ada di grup chat, dan dapat mengubah, mengugahnya di sosial media dan mentek tim mitigasi BWD. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, dan sebentar lagi kita akan membuka acara pelatihan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19. Saya akan menyerahkan kepada moderator yang hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Amanda Yuvika, MSC. Beliau adalah juga pengurus di wilayah Aceh. Kepada Dr. Amanda, kami persilakan untuk memimpin sesi... Baik, terima kasih Dr. Raja. Mungkin masalah gangguan ya. Baik, terima kasih Dr. Raja. Selamat siang para peserta pelatihan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19. Penghormatan saya kepada ketua dan anggota tim mitigasi PBID. Para Ketua IDI Wilayah Sesumatera, serta para Ketua Cabang IDI Wilayah Sesumatera. Hari ini kita akan kembali bergabung di pelatihan kedua untuk peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi regional Sumatera. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pemateri kita. Yang pertama ada Dr. Melia Silpalila, spesialis emergency medicine, yang akan memaparkan tentang emergency life support. Dan yang kedua akan ada Dr. Melia, Dr. Melia juga ya, Dr. Melia Dwi Cahyani, yang akan memaparkan tentang komunikasi efektif. Nanti setelah dua pemaparan dari dua narasumber kita, kita akan beri sejenak dan para sejauh sekalian akan kita berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kedua narasumber kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita hari ini, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang pertama, Dr. Melia Silpalila, spesialis emergency medicine. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya pada tahun 2008 dari Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, Banda Aceh, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis di bidang emergency medicine di Universitas Berawijaya, Malang. Beliau juga telah menyelesaikan fellowship di bidang pre-hospital and emergency department dari Singapore General Hospital di tahun 2017. Saat ini beliau adalah Kepala IGD Pinere di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Setelah sebelumnya, dari 2016 sampai 2020, beliau juga menjabat sebagai Kepala IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Beliau juga merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala dan anggota pengurus IDI Wilayah Aceh. Pada Dr. Melia, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Senang sekali pada hari ini saya dapat berhadir di ruang Zoom ini untuk sharing tentang kegawat daruratan. Saya harap materi hari ini bisa merefresh dan menambah wawasan kita semua. Hari ini saya akan berbicara tentang basic emergency skill for a general physician. Pertama, kita harus tahu kenapa kita perlu belajar dan paham tentang kegawat daruratan. Karena setiap nyawa itu begitu berharga dan dengan kita tahu, kita paham tentang kegawat daruratan, kita bisa mengurangi morbidity, mortality, juga kita bisa memperbaiki outcome pasien. Dengan belajar kegawat daruratan, kita harapkan kita bisa memberikan pelayanan yang tepat, di waktu yang tepat, kepada pasien yang tepat. Jadi ini juga nanti erat kaitannya dengan kriase. Nah, dari semuanya itu, kita tetap harus komit dengan prinsip yang utama. Apa dalam melakukan pelayanan dan sebagainya, kita harus tetap memperhatikan keamanan diri kita, keamanan pasien kita, dan keamanan lingkungan kita. Dan yang paling penting adalah jangan menambah masalah. Jangan menambah kecatatan, dan jangan menambah penyakit pasien. Nah, apa yang berbeda selama COVID-19 ini? Ada kewaspadaan tertentu yang harus kita terapkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Apa itu? Bahwa COVID-19 ini merupakan airborne disease, ada drop rate-drop rate yang akan membantu penyebaran COVID-19 ini. Dan kalau dulu, semakin banyak yang membantu, akan semakin bagus. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus membatasi jumlah yang berada di ruangan, yaitu hanya yang melakukan pertolongan. Jadi semakin sedikit yang kontak, dengan jumlah yang optimal tentu saja akan semakin baik. Dan untuk setiap tindakan, diusahakan untuk one shot. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan tidak panjang. Dan tentang penggunaan alat pelindung diri, ini juga penting dan perlu kita pikirkan bahwa ada level APD tertentu yang perlu kita pakai untuk kondisi tertentu. Juga tentang pemakaiannya dan pelepasannya yang akan berpengaruh pada penularan COVID-19. Juga ada prosedur-prosedur yang akan menghasilkan aerosol, yang akan lebih meningkatkan kemungkinan untuk penularan COVID-19. Misalnya, suction, intubasi, dan nebulizing. Ini merupakan prosedur-prosedur yang akan menciptakan suatu aerosol yang perlu kita waspadai. Untuk kegawat daruratan, kita pada prinsipnya harus berfokus pada airway, breathing, dan sirkulasi. Karena berjalan dari inilah nanti, kita bisa melakukan pertolongan pada pasien. Jadi, kita punya skill juga berawal dari airway, breathing, dan sirkulasi. Airway kita tahu artinya jalan nafas. Dari mulut atau hidung ke trachea, paru-paru, hingga nanti sampai ke bronchiolus, itu yang kita bilang jalan nafas. Biarpun sekarang lagi tren COVID, tapi ada juga pasien-pasien COVID ini datang dengan penyakit lainnya. Kalau COVID murni, akan mungkin lebih bisa kita tangani terfokus. Tapi seringnya pasien COVID ini juga datang dengan penyakit lainnya. Ada juga pasien yang trauma, tapi waktu diperiksa, eh kok ya juga dengan COVID. Jadi, semua mau COVID, enggak COVID, kita harus balik ke prinsip utama bahwa kita bermulai dari airway, breathing, dan sirkulasi. Untuk airway atau jalan nafas ini, dia bisa saja tersumbat, dan ini merupakan hal yang pertama yang kita periksa untuk melakukan pertolongan pada pasien. Jadi, ini adalah penyebab tercepat, menyebabkan kematian atau morbiditas pada pasien. Apa yang bisa menyumbat jalan nafas? Kita tahu lidah yang jatuh ke belakang bisa menutup jalan nafas pada kondisi-kondisi pasien yang tidak sadar. Atau sekret pada pasien-pasien yang hipersekresi atau muntahan, misalnya juga pada pasien-pasien trauma atau pasien dengan gangguan gastrointestinal, darah, pasien trauma juga bisa, atau pasien gangguan gastrointestinal juga bisa, ada darah di jalan nafas yang bisa menyumbat jalan nafas dalam perjalanannya. Atau bedah asing, atau masah, atau konstriksi jalan nafas entah itu karena proses penyakit atau karena proses inflamasi. Atau udem, ini inflamasi juga yang bisa menyumbat jalan nafas. Bagaimana kita tahu bahwa jalan nafas ini tersumbat? Kalau misalnya jelas terlihat ada sumbatan, oh iyalah, ini sumbat karena kelihatan ada sumbatannya. Atau kalau misalnya tidak kelihatan sumbatan, tapi ada suara-suara tambahan, misalnya apa, snoring, atau mengoro. Kalau mengoro ini, dia identik dengan sumbatan karena lidah yang jatuh menutupi jalan nafas. Atau gargling, suara seperti berkumur. Ini identik dengan adanya cairan di jalan nafas yang bisa mengganggu jalan nafas. Atau stridor, atau wheezing. Kalau wheezing ini, dia sering kita dengar pada pasien-pasien dengan asma, misalnya. Atau malah sama sekali tidak ada suara nafas karena jalan nafasnya betul-betul total terputuk. Kalau misalnya ada sumbatan jalan nafas, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada teh botol sosro, atau enggak ada satu cara untuk membebaskan semua penyebab sumbatan jalan nafas tadi. Jadi, kita membuka jalan nafas sesuai dengan apa yang menyumbat. Jadi, misalnya sumbatannya karena lidah yang jatuh ke belakang. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita posisikan pasiennya. Posisi yang seperti apa? yang sedikit ternadah dengan cara melakukan head fill, chin lift, atau pada pasien trauma, kita melakukan jaw trust. Atau kita bisa menggunakan alat bantu. Apa misalnya? Misalnya, oropharyngeal tube, pemasangan oropharyngeal tube, pemasangan nasuparyngeal tube, atau untuk yang lebih advance, pemasangan LMA atau endotracheal tube. untuk sumbatan yang disebabkan oleh cairan atau darah, atau muntahan, misalnya bisa kita buka, atau kita bersihkan jalan nafasnya dengan cara melakukan suctioning. Kalau misalnya ada benda asing yang menyebabkan jalan nafas pada pasien-pasien yang sadar, kita bisa melakukan hamlich maneuver, atau chest thrust, atau sandwich maneuver pada anak bayi. Nah, kalau misalnya kelihatan, terus gimana cara membuka, tentu kita ambil benda asingnya. Kalau misalnya ini karena faso-konstriksi, eh kok faso-konstriksi, karena konstriksi broncos, misalnya kita bisa membuka dengan memberikan broncodilator. atau kalau misalnya nggak bisa juga karena UDEM, atau karena ada masa, kita bisa melakukan perikotiroidiotomi pada kondisi emergensi yang nanti akan dilanjutkan dengan tracheostomi. Ini adalah gambar Orofaringal Cope, atau banyak yang bilang ini gambar Mayu, banyak yang menyebutkan Orofaringal Cope ini dengan Mayu. Mayu itu merek, tapi inilah yang kita bilang Orofaringal Cope. Orofaringal Cope ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia bisa digunakan untuk membuka jalan nafas yang tersumbat akibat lidah yang jatuh ke belakang pada pasien-pasien yang tidak sadar. Nah, ini pada gambar yang pertama ini cara mengukurnya, ukuran yang tepat akan membantu membuka jalan nafas, sedangkan ukuran yang tidak tepat akan justru menyumbat jalan nafas. Jadi ini cara mengukur Orofaringal yang tepat dengan meletakkan di sudut bibir hingga ke tragus, kalau besarnya cukup, berarti ini adalah ukuran yang pas untuk pasien tersebut. Nah, cara pemasangannya ada dua, cara langsung atau tidak langsung, yang digambar ini secara tidak langsung. jadi dia posisinya terbalik dulu setelah masuk sekitar sepertiga, nanti diputar dan disorong. Disorong sampai ke sudut bibir sini. Nah, dia posisi akhirnya akan seperti ini, akan membantu membuka jalan nafas. Nah, kalau yang lain, yang lain nasofaringal cup. Nah, ini karena namanya naso, jelas dia masuknya dari hidung. Nanti ada sisi yang runcing, nah, sisi yang runcing ini harus selalu menghadap ke septum. Nah, sebelum dimasukkan, dia harus diberi pelumas atau jeli biar enggak iritasi hidungnya. Jadi, ini cara posisi untuk memasukkannya harus gentle. Nah, ukuran yang pas yang bagaimana? Nanti ini cupnya diukur kira-kira se besar kelingking pasien yang akan dipasangi nasofaringal cup. Nah, kapan saya gunakan orofaringal cup? Kapan saya gunakan nasofaringal cup? Kalau misalnya pasien sudah tidak ada lagi refleks menelan, refleks muntah, pilihan kita adalah pilihan kita adalah orofaringal cup. Karena ini dia dimasukkan ke mulut. Ini coba kita lihat gambar yang di tengah ini. Posisi awalnya masuknya seperti ini. Jadi, kalau misalnya pasiennya masih ada refleks muntah, saat dimasukkan, dikhawatirkan, pasiennya akan muntah. Dan justru nanti muntahannya itu akan menambah sembatan di jalan nafas. Jadi, kalau misalnya sudah tidak ada lagi refleks muntah, kita boleh membuka jalan nafas dengan orofaringal cup. Tapi, kalau dia masih punya refleks muntah, tapi pasiennya ngorok, misalnya ya, pilihlah masuk faringal cup. oke, untuk misalnya sudah kita masukkan juga, tapi masih sempat di jalan nafasnya, kita bisa menggunakan Advanced Airway ini ya, dengan endotracheal cup. Nah, berhubungan lagi dengan COVID, untuk memasukkan endotracheal cup. Harapannya dikerjakan oleh yang berpengalaman, tadi kita bilang ya, prinsipnya one shoot, cepat, biar kontaknya juga cepat. Nah, kalau misalnya terlatih, terbiasa menggunakan video laringoskop, lebih dianjurkan, karena ini dikatakan bisa mempercepat dan keaturatannya lebih tinggi. Nah, ini tadi, kalau misalnya jalan nafasnya tersumbat, karena konstriksi dari bronkus, kita bisa menggunakan broncodilator. Dengan nebul misalnya juga. Nah, tadi, saya sudah jelaskan bahwa prosedur ini akan menimbulkan aerosol dan relatif akan meningkatkan resiko penularan COVID-19. Jadi, kalau misalnya melakukan prosedur yang berpotensi menimbulkan aerosol, diharapkan kita menggunakan APD yang benak, masker N95. Harapannya seperti itu. RW, sudah, kita lanjutkan dengan breathing. Apa yang dinilai dari breathing? Yang dinilai adalah apakah bernafas? Kalau bernafas, berapa banyak frekuensi nafasnya? Bagaimana kedalamannya? Bagaimana usaha bernafasnya? Apakah cukup kuat? apakah untuk bernafas perlu bantuan dari otot-otot bantu nafas? Nah, semuanya kita nilai. Di COVID-19 bagaimana? COVID-19 kadang-kadang pasiennya jalan bagus. Pasiennya sadar. Sekilas, pasiennya biasa-biasa saja. Tapi, kita lihat saturasinya rendah. Kalau kami di rumah sakit perujukan agak lebih mudah karena biasanya sudah dilengkapi dengan fototorak misalnya. Fototoraknya ame. Ada gambaran pneumoni. Pneumoninya sudah luas atau pneumoninya cuma di basal. Apalagi yang kita perhatikan dari breathing. Kita perhatikan bagaimana cara bernafasnya. apakah ada pursuits yang identik dengan gangguan paru obstruksi kronis. Bagaimana posisi tubuhnya? Apakah pasiennya dengan posisi tripod? Itu juga identik dengan PPOK. Atau adakah tanda-tanda lainnya? Misalnya cyanosis. Entah itu cyanosis perifer atau cyanosis sentral. Ini saya ragu-ragu mau kasih nampak foto yang di tengah. Ini bukan apa-apa. Saya cuma mau kasih lihat. Kita punya pasien sengaja saya tidak tutup matanya. Karena menurut saya eye contact itu akan menunjukkan bagaimana kondisi pasien sebenarnya. Jadi pasien ini masih eye contact masih bagus bisa diajak komunikasi tapi lihatlah saturasinya. Saturasinya 44 kalau teman-teman bisa lihat. Pasien ini dengan high flow nasal tanul. High flow nasal tanul flow-nya 60 tapi saturasinya 44 inilah bedanya COVID sebelum ada COVID saturasi 44 biasanya sudah wassalamualaikum tapi sekarang di zaman COVID pasien saturasi 65 masih jalan sendiri ke instalasi gawat darurat. Jadi kita tidak bisa terlena dengan pasiennya bagus kok pasiennya jalan sendiri. Pasiennya bagus kok pasiennya sadar penuh ada hal yang harus lebih diperhatikan untuk COVID ini perhatikanlah saturasi oksigennya kok of breathing kalau misalnya kita nam nesa pasien-pasien yang kayak gini kadang-kadang dia bilang enggak enggak sesak cuman lemes aja itu banyak banyak yang bilang enggak sesak enggak ada apa-apa tapi sayang lemas kalau ada keluhan lemas cek cek ulang saturasinya berapa saturasi kalau ada permasalahan di breathing jawabannya adalah oksigen masalahnya oksigen mana yang mau saya pilih kalau misalnya ini hipoksiannya ringan aja kita pilih nasalkan ini bisa diberikan 2-6 liter di atas 6 liter dia akan menimbulkan iritasi kalau misalnya tidak menggunakan humidifier terus kalau misalnya hipoksianya sedang kita bisa sampai berat kita bisa pakai simple mask minimal atau non-rebriting mask untuk simple mask kita biasa memberikan sekitar 8 liter sampai 12 liter begitu juga dengan non-rebriting mask kalau dilihat dari fraksi inspirasi oksigennya nasalkan 1 liter akan menaikkan oksigen akan menaikkan fraksi inspirasi 4% sedangkan non-rebriting mask kalau posisinya tepat dia bisa memberikan fraksi inspirasi hingga 100% kalau misalnya ketat benar-benar ketat dia bisa memberikan fraksi inspirasi hingga 100% terus kalau misalnya pasiennya nafasnya dangkal atau malah tidak bernafas kita bisa memberikan kentilasi tekanan positif dengan menggunakan backtalk mask nah berhubungan lagi dengan COVID-19 untuk COVID-19 prosedur ini juga menimbulkan aerosol jadi kalau misalnya kita memberikan sentilasi tekanan positif pastikan kita menggunakan HME diantara mask dan bag untuk mengurangi potensi pencegahan COVID-19 ini HME ini tergantung merek bentuknya juga ada yang bulat ada yang peta penting fungsinya sebagai filter nah lainnya apa high flow nasal kanul high flow nasal kanul ini ini yang paling ngetrend sekarang dia relatif lebih bisa ditoleransi oleh pasien kenapa karena mulut masih terbuka pasien masih bisa minum masih bisa bicara dan tidak ada klaustrophobia dibandingkan dengan penggunaan NIV dengan full mask kalau misalnya high flow nasal kanul tidak berhasil menaikkan saturasi pasien atau dengan high flow nasal masih usaha bernafasnya berat semua bantu nafasnya digunakan pasien harus diintubasi dan dibantu ventilasinya dengan ventilator terus berbicara tentang sirkulasi apa yang kita nilai dari sirkulasi kita nilai apakah pasiennya ada dan jantungnya kalau misalnya ada cepat atau lambat kuat angkat atau tidak reguler atau irreguler nah untuk menentukan ada tidaknya nadi sebagai patokan memulai satu resusitasi jantung haru kita gunakan benyutan yang ada di leher ya di karotis nah kalau nadi karotis tidak teraba baru kita bilang pasien henti jantung dan kita bisa memulai RJP nah tapi kalau misalnya yang tidak terabahnya yang diradialis gak boleh kita bilang nadi nya berhenti dan gak boleh jadi patokan suatu permulaan dari CPR nah kalau misalnya nadi radialisnya gak teraba tapi karotisnya teraba mungkin disebabkan karena sirkulasinya jelek tensinya indah ya jadi tetap patokan kita untuk memulai satu resusitasi jantung paru adalah denyut nadi di karotis nah henti jantung kalau ditanya kalau henti jantung pasien covid kita CPR gak nah kalau di guideline kita semua udah baca dibilang gimana kemungkinan keberhasilan CPRnya kalau kemungkinannya besar ya silahkan kerjakan ya nah tapi takut takut transmisi kalau takut transmisi kita bisa menggunakan pijat jantung mekanik ada banyak alat untuk melakukan pijat jantung mekanik ini salah satunya ini kami punya di rumah sakit Zainal Abidin atau kalau misalnya gak punya alat ini tetap misalnya potensial untuk berhasil resusitasinya bisa dilakukan dengan prinsip tadi membatasi jumlah yang berada di ruangan dan jumlah yang melakukan bantuan hanya yang melakukan bantuan saja yang boleh ada di sekitar situ dengan nanti kalau misalnya memberikan bantuan nafas tadi kita tetap pakai filter ya HME ini nah untuk resusitasi jantung paru ulang kaji kita kita lakukan pijatan di pertengahan bagian bawah dada dengan posisi siku lurus untuk menumpu berat badan yang akan digunakan sebagai energi untuk melakukan pijatan jantung untuk pasien covid dan pasien lain umumnya sekarang tidak dianjurkan untuk mode to mode untuk mengurangi resiko tertularnya penyakit oke nah kalau misalnya di sekitar situ ada AED atau ada defibrillator saat melakukan RJP bisa digunakan untuk membantu resusitasi kalau misalnya ini jantungnya disebabkan oleh gangguan irama jawabannya adalah jantung oke nah sirkulasi juga identik dengan perdarahan apakah ada perdarahan kalau misalnya ada perdarahan cara yang paling cepat untuk menghentikan perdarahan adalah dengan melakukan bebat petan di tempat kami pasien-pasien dengan gagal ginjal banyak juga yang terinfeksi covid-19 karena ya memang mereka termasuk yang immunocompromise nah ada juga diantara mereka yang bermasalah dengan si minonya si minonya bocor ya dan terjadi perdarahan nah di saat yang seperti itu ya yang bisa dilakukan dengan cepat adalah lakukan bebat tekan dengan 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 elastik perban bisa sementara kalau misalnya nggak berhasil juga bisa kita lakukan tourniquet sambil menghubungi bagian vaskular nah kalau misalnya teman-teman berada di khas case primer bisa segera setelah melakukan bebat tekan bisa langsung merujuk ke rumah sakit rujukan nah sirkulasi juga berhubungan dengan cukup tidaknya volume intrafaskular apa yang bisa membantu kita salah satunya adalah dengan melihat tanda-tanda misalnya kalau overload bisa ditandai dengan meningkatnya penajugular ya penajugular meningkat terlihat meningkat misalnya ini kasusnya kasus gagal genjal kronik ya kemungkinan volume-nya lebih jangan ditambahin tapi kita kurangin biar bebannya berkurang jadi sesak-sesak sekarang ini bisa membingungkan apakah sesaknya karena covid apakah sesaknya karena overload ya apakah sesaknya karena infeksi paru biasa nah ini membingungkan untuk kita nah dari tanda-tanda yang ada di pasien bisa membantu kita menuntun ke arah kenapa sih pasien ini sebenarnya sesak itu ya oke nah tadi kalau misalnya perdarahan terus ya berarti ada volume yang terkurang perlu ditambah tidak volume-nya kalau memang perlu ditambah volume cairan apa yang dibutuhkan cairan resusitasikah koloidkah darahkah nah kalau misalnya kita melakukan resusitasi kita mau menambah volume dengan cepat pilihlah aboket yang besar untuk resusitasi jangan pilih aboket yang kecil untuk resusitasi pilihlah aboket yang besar kalau misalnya niatnya mau transfusi menambah darah karena misalnya penyebab volume-nya kurang adalah berdarahan jangan lupa set-nya pakai juga set untuk transfusi blood set kita pilih kalau misalnya sudah kita resusitasi dengan cairan resusitasi terus masih dengan cairan kristaloid tapi masih juga rendah tensinya misalnya mau isi dengan koloid silahkan pilih koloid yang tepat cirkulasi cara menilai cirkulasi bisa juga dengan menilai papilari rexil time apakah lebih dari 2 detik apakah kurang dari 2 detik ini juga menunjukkan tentang kualitas perfusi pada pasien atau dari produksi urin cukupnya produksi urinnya produksi urin yang cukup kita bilang setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam kalau misalnya masih kurang terus urinnya masih pekat nah pertimbangkan evaluasi lagi apakah volume-nya cukup atau enggak kalau enggak cukup silahkan ditambah cairannya ukurlah tensi pasien terus kalau misalnya udah nih udah ditambah volume sudah atau sudah dikurangi volumenya tapi masih ada gangguan pada pompanya silahkan gunakan inotropik atau kronotropik untuk membantu memperbaiki sirkulasi nah untuk advance kita bisa belajar tentang advance life support WCLS ya nah advance ini advance ini apa advance ini dia enggak cukup cuma dengan tindakan tapi ada penambahan obat-obatan ada penambahan tindakan terus tindakannya ini juga biasanya investif untuk trauma nanti bisa belajar advance trauma life support atau nanti ada general emergency life support advance medical life support atau hospital trauma life support atau misalnya dari bagian yang di dalam ada emergency internal medicine tentang airway management dan lain sebagainya saya rasa sekian dulu presentasi saya hari ini sesi tanya jawab nanti di akhir saya kembalikan kepada dokter Amanda sebagai moderator silakan silakan dokter Amanda baik terima kasih dokter Melia atas pemaparannya untuk teman sejauh sekalian yang mungkin sudah memiliki pertanyaan yang nanti ingin diajukan kepada dokter Melia boleh mulai ketikan di kolom chat atau nanti setelah istirahat kita akan membuka sesi diskusi untuk kedua narasumber kita baik selanjutnya kita lanjutkan ke materi dari narasumber kita yang kedua masih bersama dokter Melia tapi kali ini dokter Melia Dwi Cahyani beliau merupakan alumni dari Universitas Air Langga dan saat ini merupakan anggota tim media dan desain dari tim mitigasi PBI di pusat dan pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan topik tentang komunikasi efektif kepada dokter Melia Dwi Cahyani kami persilakan dok baik terima kasih kepada dokter Amanda sebagai moderator siang hari ini sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya dokter Melia saya saat ini akan memaparkan tentang komunikasi efektif sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi ini saya ucapkan juga terima kasih kepada IDI Yoya Aceh untuk atas kesempatannya langsung saja izin saya share screen tentang komunikasi efektif terima kasih baik disini sebelumnya tentu saja para dokter sekalian mempunyai banyak pengalaman yang lebih dari saya tapi izinkan saya untuk sharing tentang materi komunikasi efektif pada siang hari ini sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih dalam saya ingin mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu jadi komunikasi efektif yang dimasukkan disini itu bukan hanya bertukar informasi kepada pasien tetapi juga memahami emosi dan juga niat dibalik suatu informasi hal tersebut membutuhkan beragam keahlian yang mencakup isyarat komunikasi verbal maupun non-verbal serta mendengarkan dengan sesama disini kita dituntut bukan hanya mendengarkan keluhan-keluhan pasien tapi kita juga dituntut untuk memahami emosi dan niat dari apa yang disampaikan pasien kita disini dituntut untuk be-reason artinya kita hadir sepenuhnya untuk pasien fokus mendengarkan keluhan pasien untuk memberikan solusi dan berempati secukupnya kepada pasien nah ini saya memutip dari slide-nya Bu Riri tentang komunikasi efektif bahwa the biggest communication problem is we do not listen to understand we listen to reply kebanyakan dari kita sering sekali saat seorang pasien memaparkan masalahnya kita fokus untuk memberikan solusi tetapi kita lupa untuk mengerti dan mendengarkan sebenarnya kalau pasien ini apa apa yang dirasakan pasien apa emosi dari yang disampaikan pasien dan kita tuh selalu terfokus untuk oh misal ada masalah oh pasiennya nyeriput oke kita selesaikan dengan ini kita selesaikan dengan ini seperti itu padahal mereka juga butuh didengarkan dan dimengerti sehingga kita bisa membangun komunikasi yang baik rasa yang baik terhadap pasien nah mengapa kita harus melakukan hal tersebut karena yang pertama komunikasi efektif ini kalau misal kita melakukan komunikasi efektif terhadap pasien pesennya ini akan tersampaikan dengan tepat sehingga tidak jadi miskomunikasi lalu skill komunikasi efektif ini juga dibutuhkan dalam profesionalitas dan juga pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang dokter komunikasi efektif juga dapat bermanfaat untuk memperkuat hubungan dan juga interaksi antara dokter pasien dan stakeholder dengan profesi-profesi lain selanjutnya kompetensi komunikasi efektif ini juga sudah dijelaskan dalam SKDI bahwa ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter dimana kompetensi intinya itu yaitu kita mampu untuk menggali dan juga bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia anggota keluarganya masyarakat kolega dan juga profesi lain dan disini semua dokter diharapkan mampu berkomunikasi baik dengan pasien dan keluarganya berkomunikasi dengan mitra kerja sejawat lain dan juga profesi lain dan juga berkomunikasi dengan masyarakat nah komunikasi dokter dan pasien sendiri itu apa sih jadi komunikasi dokter dan pasien sendiri ini merupakan hubungan yang berlangsung antara dokter dokter gigi dengan pasien atau dokter gigi dengan pasiennya selama proses pemeriksaan pengobatan perawatan yang terjadi di ruang praktik perorangan poliklinik rumah sakit atau puskesmas dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasien sedangkan komunikasi efektif dokter dan pasien ini maksudnya apa yaitu pengembangan hubungan dokter pasien secara efektif yang berlangsung secara efisien dengan tujuan utama penyampaian informasi atau pemberian penjelasan yang diperlukan dalam rangka membangun kerjasama antara dokter pasien sehingga komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal ini dapat menghasilkan pemahaman pasien terhadap keadaan kesehatannya peluang dan kendalanya sehingga dapat bersama-sama dokter mencari alternatif untuk mengatasi permasalahannya sering kita lakukan yaitu komunikasi efektif sangat diperlukan dalam proses KIE pasien atau edukasi pasien apalagi di era pandemi ini kita benar-benar harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan ke pasien bisa saja apa yang kita maksudkan tidak sama dengan apa yang ditangkap pasien maka dari itu komunikasi efektif ini membutuhkan skill-skill tertentu untuk menunjang atau membantu kita dalam proses edukasi ke pasien karena pandemi ini membuat banyak orang menjadi semakin sensitif banyak waktu yang beredar sehingga beberapa pasien atau beberapa masyarakat ini salah untuk menangkap informasi itulah peran kita untuk menyampaikan dan meluruskan informasi-informasi yang salah tersebut nah masalah komunikasi yang terbesar itu saat ini adalah yang diinginkan dan kenyataan itu tidak sesuai sehingga respon yang mereka harapkan juga tidak sesuai dengan respon yang mereka inginkan nah maka dari itu kita perlu nih untuk mempunyai kemampuan pendukung komunikasi efektif yang pertama yaitu menyimak memahami atau berempati memperhatikan bahasa non-verbal nah yang dimaksud menyimak ini apa kita fully prison atau kita mendengarkan apa yang disampaikan pasien sehingga kita fokus kita bisa tahu masalah sebenarnya kadang apa yang disampaikan mereka itu mempunyai makna tersendiri terus kita juga memahami dan juga berempati dengan apa yang disampaikan pasien apa yang dirasakan pasien apa yang mereka utarakan ke kita dan juga memperhatikan bahasa non-verbal jadi penting kita untuk menangkap persepsi-persepsi dari pasien ini maksudnya apa seperti itu nah yang dimasukkan menyimak disini kita fokus kita hadir seutuhnya untuk pasien kita mendengarkan kita menunjukkan ketertarikan kita dengan isu yang sedang dibahas pasien seperti kayak memberikan respon-respon kecil tetapi kita juga diharapkan untuk menghindari menyerah atau mengalihkan pembicaraan ke masalah kita artinya kita jangan memotong pembicaraan pasien dengarkan klon-klon tersebut tapi kalau misalkan pembicaraannya itu sudah keluar dari konteks kita arahkan kembali-kelon kembali ke konteks apa yang kita bicarakan hindari judgment jangan men-judge pasien terlalu cepat sebelum apa yang mereka sampaikan itu disampaikan seutuhnya dan juga kita harus memperhatikan emosi di belakang asien dari cara mereka berbicara cara mereka mengintai sesuatu pasti terlihat emisi sedang sedih marah apa yang mereka rasakan biasanya kita bisa melihat itu next tentang memahami dan empati dari critical thing ini tentang memahami kita harus memahami lawan bicara kita dengan analisa visual auditory atau kinesthetik kita bisa memperlihatkan misal contohnya orang-orang yang dengan bahasa komunikasinya lebih cenderung ke visual mereka akan lebih suka dijelaskan dengan diperlihatkan gambarnya atau lebih dengan dijelaskan menggunakan gambar atau diperlihatkan untuk kinesthetik sendiri bisa diperlihatkan juga kita juga harus penyamatan kadang bahasa-bahasa daerah yang kita tidak tahu itu kita juga kadang salah persepsi dengan hal-hal tersebut kita juga harus menyamakan frekuensi frekuensi dari pasien dan kita harus sama sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak salah tidak mispersepsi tidak salah tangkap seperti itu nah ini untuk memperhatikan bahasa non-verbal bahasa non-verbal yang disini yang dimasuk seperti bahasa tubuh ekspresi pasien kontak mata postur maupun pensuara untuk menyentuh level ini diperlukan keahlian-keahlian khusus maka dari itu kita harus berlatih kita harus lalu update skill kita update ilmu kita sehingga apa yang kita ingin sampaikan itu pesannya atau maknanya fully tersampaikan ke pasien hindari menunjukkan sinyal bahasa tubuh yang negatif misal kita terlihat terburu-buru atau kita terlihat enggan atau kita terlihat malas sebaiknya itu dihindari karena pasien datang ke kita itu pasien datang ke kita itu dengan satu masalah yang mereka harapkan adalah kita bisa membantu mereka kita harus sesuaikan juga bahasa non-verbal kita dengan bahasa non-verbal pasien seperti bahasa tubuh suara dan lain sebagainya sesuai dengan konteksnya untuk mencapai itu semua dibutuhkan media pendukung komunikasi yaitu dapat berupa media cetak media elektronik atau peragia yang bisa digunakan contohnya dari media poster video bisa juga kita menggunakan media flyer banyak sekali komunikasi-komunikasi efektif yang dibangun dari bantuan media-media tersebut saat kita edukasi mungkin para pasien akan lebih tertarik kalau mereka melihat gambarnya secara langsung atau mencontohkannya secara langsung karena mereka akan lebih paham apalagi baca komunikasi dari setiap pasien itu beda seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada visual auditory dan juga kinesthetik good relationship ini start with good communication jadi yang kita harapkan di sini adalah bahwa hubungan yang baik dokter dengan pasien ini dimulai dengan satu hubungan komunikasi yang baik kalau misalnya kita membangun komunikasi yang baik maka hubungan yang baik itu pula terbangun dengan terbangun komunikasi yang terbaik seperti kata pepatat tak kenal sama kata sayang seperti itu pula hubungan yang harus kita bangun kepada pasien-pasien kita dengan membangun komunikasi yang baik diharapkan hubungan yang baik ini terbangun pula mungkin tidak banyak slide yang saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi dokter sekalian mohon untuk sharingan juga dan kalau misalnya ada masukan saran atau kata-kata yang kurang berkenan bisa disampaikan di kolom chat terima kasih banyak untuk sempat tanya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan komonderator baik terima kasih dokter Melia atas pengaparan tentang komunikasi jadi ini memang penting sekali apalagi di fase pandemi dan mungkin kalau saya boleh mengaitkan dengan materi sebelumnya dari dokter Melia silvalilah komunikasi pada di kondisi emergency terutama ya dok itu sangat sering menjadi kendala kita sering kadang-kadang mendengar ada sejawat atau ada tenaga kesehatan yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pasien yang mungkin salah satunya dikarenakan adanya miskomunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan baik selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab karena kita kebetulan masih punya waktu ya mungkin bisa satu atau dua pertanyaan dari sejawat sekalian ada yang ingin bertanya dari sejawat sekalian yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau boleh raise hand nanti akan kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada kedua materi kita mungkin sambil menunggu ya mungkin saya ingin bertanya kepada dokter milia silvalila mungkin sebagai dokter umum ya dok kira-kira kapan kami sebagai dokter umum ini kan kadang-kadang kita sekarang sering di tempat tugas masing-masing itu juga memantau pasien-pasien covid yang melakukan isolasi mandiri nah kapan pasien-pasien ini harus kami rujuk ke IGD dok pada kondisi yang emergency yang seperti apa mohon arahan ya dok ya terima kasih dokter ramanda jadi kami di rumah sakit rujukan ya sering menerima pasien kadang-kadang dalam kondisi yang sudah terlambat menurut kami datang ke rumah sakit entah itu datang sendiri ataupun itu dari tunjukan ya tapi sebagian besar datang terlambat yang datang sendiri yang sudah melakukan isolasi mandiri kalau ditanyakan kapan sebenarnya harus ke rumah sakit kalau misalnya inteknya tidak baik ya jadi memang sebagian besar pasien covid dengan keluhan tidak nafsu makan hilang nafsu makan tidak bisa makan mual dan muntah kalau misalnya intek tidak bisa adekuat maka itu merupakan salah satu indikasi untuk dirawat inap atau misalnya datang dengan desaturasi jadi memang untuk isolasi mandiri penting sekali untuk bisa memantau saturasi secara mandiri kenapa karena yaitu kita bilang covid ini dia beda kita periksa saturasi biasa-biasa aja tapi kita periksa kondisi biasa-biasa aja RR tidak meningkat banyak tidak nampak juga pakai untuk bantu nafas tapi saturasi rendah dan paling banyak itu saturasi rendah dengan keluhan lemas jadi kalau misalnya ada keluhan lemas periksalah saturasi apalagi untuk pasien-pasien yang dengan comorbid entah itu DM entah itu hipertensi atau hiperkolesterol kenapa? karena ada juga gangguan koagulasi pada pasien-pasien covid ini juga akan berdampak pada keluhan keluhan lemas yang keluhan lemas kalau misalnya tidak saturasinya rendah biasanya di dimernya atau fibrenogennya tinggi seperti itu jadi kalau misalnya keluhan tidak bisa makan intik tidak adekuat atau dengan keluhan desaturasi ada keluhan desaturasi atau sesak atau dada terasa berat nah itu kalau misalnya bisa diperiksa homicide silahkan diperiksa dipastikan saturasinya dan kondisi intiknya bisa atau enggak kalau memang tidak bisa silahkan dirujuk ke rumah sakit seperti itu dokter Amanda terima kasih dokter Milia satu pertanyaan lagi dok sebelum kita break bagaimana dari dokter Farhan bagaimana untuk mengatasi jika tidak ada OPA di fast case tempat bekerja apakah cukup dengan head tilt chin lift atau jaw trust oke cukup dengan head tilt chin lift dan jaw trust terus datang pertanyaan terus kalau itu cukup kenapa kita harus pakai OPA karena saya mau pakai tangan saya yang saya gunakan untuk melakukan head tilt dan chin lift untuk melakukan hal yang lain jadi istilahnya untuk membuka jalan nafas yang sumbat karena lidah yang jatuh ke belakang bisa cukup dengan head tilt chin lift dan jaw trust tapi karena saya mau kerjain yang lain saya serahkan tugas memegah dahi dan mengangkat dagu ke merok hari kalau misalnya kami bisa kami rame silahkan yang head tilt chin lift dan jaw trust satu orang yang lainnya bisa melakukan pemasangan infus menyiapkan obat-obatan seperti itu baik mudah-mudahan terjawab ya dokter Farhan mungkin ini ada masuk satu lagi dok Melia mohon arahannya respirasi dan saturasi berapa kita harus beralih dari oksigen nasal kanul ke emas ataupun NRM atau kondisi bagaimana kita memutuskan untuk beralih ke emas oksigen dari dokter Meli oke jadi dok kalau misalnya ditanya ya kalau saturasi 91 misalnya ya cukup gak pakai nasal kanul cukup sih tapi ada juga kami dapat pasien saturasi 65 pakai non-rebreathing mask yang naik juga saturasinya jadi 98 ada juga yang saturasi 65 pakai non-rebreathing mask naiknya cuma sampai ke 78 jadi gak gak bisa kita bilang juga dia bisa menaikkan saturasi berapa dengan oksigen berapa tapi dok misalnya ini sesak berat ya bok of breathingnya berat ya dia pakai otot-otot bantu nafas pilihannya bukan nasal kanul pilihannya paling enggak simple mask dok jadi katokan kita sebenarnya gak cuman saturasi katokan kita ke walk of breathing kalau misalnya dia terlalu capek pada ujung-ujungnya nanti dia akan kelelahan dan kalau kelelahan dia akan saturasinya akan turun dan pernafasannya akan berhenti kadang-kadang saturasi bagus misalnya yang kayak saya bilang tadi ya dengan non-rebreathing mask saturasinya 98 tapi walk of breathingnya berat kita tetap ganti ke high flow mask high flow nasal kanul biar apa biar walk of breathingnya gak begitu terbebani nah perbaikan dia baru nanti kita tapering ke non-rebreathing mask terus tapering tapering seperti itu dok jadi kalau misalnya kita patokannya hanya ke saturasi oksigen nanti ada hal yang hilang gitu jadi kalau terlalu lelah seperti saya bilang tadi lama-lama dia akan capek jadi kita menghindari fatigue juga sih sebenarnya dok dengan kita pilih kita pilih pindah ke yang lebih tinggi ini seperti itu dok baik baik dokter meli mudah-mudahan bisa menjawab ya selanjutnya mungkin kita break dulu dok dokter sejawat sekalian kita break dulu sebentar kita akan lanjutkan lagi sesi diskusinya setelah istirahat kita jangan lupa bagi para sejawat sekalian untuk mengisi link post test yang sudah di share di kolom chat juga link presensi webinar hari ini kita kembali lagi kurang lebih 30 menit ya pukul 15 dan melanjutkan sesi tanya jawab kita terima kasih 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 selamat datang terima kasih terima kasih terima kasih pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh tim mitigasi dokter pandemi COVID-19 COVID-19. Baik, kita lanjutkan sesi diskusi kita. Ada pertanyaan dari Dr. Sabri Zalrahman kepada Dr. Melodi Janyani. Bagaimana komunikasi efektif yang kita lakukan pada pasien yang datang untuk second opinion? Mungkin bisa langsung dijawab, Dr. Melodi. Baik, sebenarnya terima kasih Dr. Sabri Zal atas pertanyaannya. izinkan saya menjawab. Apabila mungkin jawabannya ada yang kurang, mohon berkenan untuk ditambahin, dokter. Izinkan menjawab, apabila ada pasien datang ke kita untuk meminta second opinion karena sudah datang ke jawab yang lain sebelumnya, maka dari kita wajib untuk memberikan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa jawab sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan tata laksananya, tanpa menjelaskan atau tanpa memanik-manikkan dengan sejawat lain. Karena di sini, selain kita harus membangun komunikasi efektif, untuk membangun hubungan yang baik, bukan hanya dengan pasien, tetapi dengan sejawat lain dan juga dengan profesi lain. Maka dari itu penting untuk kita hati-hati dalam menjawabnya. Nah, begitu jawaban dari saya, mungkin dari dokter Syafrizal. Apabila ada yang kurang, bisa ditambahkan dokter. Mungkin dokter Syafrizal memang sudah cukup selanjutnya dengan jawabannya. Sebelum kita bagikan pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian untuk mengisi link-postat dan link-up yang sudah dibagikan timpanisya, tetapi sebarusan juga timpanisya sudah memberikan materi latihan kita hari ini yang bisa-bisa diundu dari informasi. Baik, selanjutnya kepada dokter Meriah Silvallilah, dari dokter Zakaria Rahim Dok, kemudian bertanya, bagaimana baiknya kita melakukan winning pasien dengan HFNC, karena ada settingan untuk flow dan FIO2-nya. Apakah kita turunkan dulu flow-nya atau FIO2-nya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dok. Jadi, kalau flow-nya kita turunkan, FIO2-nya juga nanti harus diturunkan dok, soalnya kalau enggak nanti alatnya bunyi-bunyi. Jadi, dia seiring dok ya, kalau kita turunin flow-nya, oksigen-nya juga kita turunkan. Jadi, otomatis nanti FIO2-nya juga turun dok. kalau misalnya nih kemarin kami ada alat baru juga, dia mungkin itu kalau yang alat yang lama kami punya dok ya, ini alat baru mungkin dokter tanya yang sehubungan dengan alat yang baru ya. kalau yang alat baru tadi kami baru pakai, memang beda-beda settingannya dok ya. Settingan flow-nya sendiri, FIO2-nya sendiri. Kalau kayak gitu dok, kita pilih flow-nya dulu dok, kita turunin. Kita turunin flow, baru kita turunin FIO2 dok. Begitu. Untuk dokter Zakaria Rahim, monitor dok, ada yang ditanyakan lagi. Kalau boleh tahu, alat dokter merek apa dok ya? Dokter Zakaria Rahim. Ya. High flow-nya merek apa dok? Airflow 2 dok. Oh, Airflow 2. Airflow 2 sama kayak kami. Kalau itu kan dia pakai regulator kan dok ya? Kalau pakai regulator, dia kita turunin flow-nya dok, oksigen-nya harus kita turunin juga. Kalau yang baru kami punya kemarin, dia pakai, dia langsung ke oksigen sentral, nggak pakai regulator. Itu memang harus diturunkan sendiri-sendiri. Biasanya kita turunin flow dulu dok. Baru kita turunin FIO2. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama dok. Baik, sekarang saya kembali ke dokter Mulyadi. Nah, ini ada pertanyaan dari dokter May Reza. Mohon izin bertanya, bagaimana strategi membangun komunikasi yang efektif di lingkungan kerja? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ada trik khusus saat menghadapi komplain dalam berkomunikasi? Pada dokter Mulyadi. Baik, terima kasih dokter Amanda. Untuk pertanyaan tersebut, apakah ada trik khusus untuk membangun komunikasi efektif dengan rekan sejauh di lingkungan kerja? Tentu ada yang pertama, kita harus membangun rasa terhadap teman sesama kerja, itu rasa saling percaya, rasa saling memahami, dan juga rasa saling mengerti. Sehingga dalam lingkungan kerja, saat terjadi satu konflik, tidak langsung menyulut satu pertengkaran atau permusuhan. Nah, komunikasi efektif sendiri itu dibangun dengan membangun hubungan yang baik antar teman kerja itu tadi. Seperti dengan pasien, kita juga harus mendengarkan, memahami, dan juga mengerti bahasa toko buk verbal dari teman kerja kita sendiri. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi komplain dengan pasien? Yang pertama, tetap kita harus mendengarkan sebenarnya kenapa sampai pasien itu komplain ke kita? Apa masalahnya? Dukur masalahnya itu apa? Kita harus cari tahu dulu. Kita dengarkan dulu penjelasannya dengan kepala dingin. Kita dengarkan apa yang mau mereka sampaikan, lalu kita cari tahu dulu dulu dukur masalahnya, sehingga kita tahu benar-benar penyebabnya itu apa. Dan setelah itu, kita coba untuk menawarkan solusi dengan kepala dingin agar tidak terjadi cekcok. Sejauh ini, sering sekali pasien itu komplain dengan nada yang tinggi atau dengan marah. Kadang dengan marah-marah. Maka dari itu, baiknya kita juga membalasnya dengan kepala dingin, bukan malah dengan ikutan marah-marah. Sehingga pasien merasa, oh ternyata saya didengarkan, oh ternyata apa yang saya rasa tidak enak ini didengarkan oleh pihak pesakit atau oleh dokternya. Mereka jadi merasa percaya dan juga merasa tenang. Mereka merasa aman untuk menyampaikan apa yang tidak mereka suka ke kita. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Baik. Untuk dokter May Reza, ada yang ingin diperjelas lagi dok? bagi teman-teman siap lain yang memiliki pertanyaan, boleh diajukan dengan cara raise hand agar kita bisa tersilakan untuk mengajukan pertanyaan. dari menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa pada kolom chat itu sudah dibagikan beberapa materi pelatihan yang dikandungi oleh teman-teman sekalian. Baik, ada dokter Lucy Novianti? terima kasih. Saya izin bertanya. Sebentar, maaf saya ini nyalakan videonya, tadi lupa. Terima kasih. Nama saya Lucy dari Ida Bang Jambi. Teman sejawat, dalam sumber yang saya cintai, saya ingin bertanya. Pada satu komunitas atau satu lingkungan di mana kita waktu itu adalah berperan, kita dokter yang kumpul di lingkungan yang waktu itu lingkungan sosial biasa. Tiba-tiba ada percakapan tentang pengobatan semisal diabetes dan mereka mengobati secara tradisional dan membicarakan bahwa pengobatannya begini lebih baik, begini lebih baik, walaupun itu tidak secara medis. Nah, peran saya sebagai dokter, waktu itu kita tidak dimintakan peran saya sebagai dokter. Seandainya kita sebagai dokter pada itu ingin membantah, apakah itu sesuai dengan ini kita, etika kita, walaupun percakapan lingkungan waktu itu tidak membicarakan tentang tidak berperan antara dokter dan pasien. Jadi, kayak kita tuh sepertinya mau menjelaskan, tapi salah tidak kalau kita sudahlah diam saja, mereka lebih mempercayai itu daripada medis. Pada saat itu bagaimana komunikasi yang baik, etiskah saya tidak perlu menjelaskan bahwa yang mereka pahami itu salah. Atau saya berperan sebagai dokter menjelaskan bahwa sebenarnya sebaiknya begini. Karena kadang-kadang sometimes ketika mereka itu lebih banyak dan mereka meyakini suatu pengobatan alternatif yang di luar akal sehat, kita kadang-kadang kita malah terpojok karena waktu itu memang bukan hubungan antara dokter dan pasien. Semoga pertanyaan saya dapat dipahami. Saya tidak bisa menarasinya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dokter milia diri cahaya nih dok. Baik, terima kasih dokter Lusi izin menjawab. Mungkin kalau misalnya ini dalam konteks misalnya kita kumpul dengan tetangga seperti itu ya dokter ya. Lalu mereka membicarakan bahwa pengobatan alternatif A itu lebih bagus daripada kita harus minum obat dari dokter. Mungkin seperti itu maksudnya dokter Lusi. Nah, sebenarnya pilihan pengobatan itu adalah pasien. Pasien itu bisa memilih mereka mau berobat kemana. Cuman karena kita adalah orang yang lebih tahu dari pasien, maka wajib itu bagi kita untuk memberikan apa yang menjelaskan, apa yang kita tahu ke mereka dengan bahasa sebaik mungkin. Mungkin dengan bahasa santai mungkin sehingga mereka menangkapnya bukan kita seperti seolah-olah merasa paling benar. bukan tetapi kita memberikan apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui lebih dari mereka. Urusan untuk mereka mau mendengarkan kita atau tidak ya mesti kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai dokter, sebagai orang yang mungkin lebih ke sebagai orang yang lebih tahu dari apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka ketahui. Jadi, kita juga tidak bisa membiarkan sesuatu yang diyakin, yang bertentangan dengan kaida kita berada di masyarakat semakin luas. Artinya, mungkin maksud kita adalah memberikan solusi, memberikan second opinion seperti, oh iya Bu, sebenarnya kalau misalkan ini, si pengobotan A itu seperti ini, ini, ini. Tapi kalau dalam medis itu seperti ini, ini, ini. Mungkin kita menjelaskannya bisa dengan bahasa yang lebih santai atau bahasa non-verbal yang kita samakan persepsi kita dan diksi kita dengan mereka. Sehingga tidak terjadi persilangan pendapat yang menimbulkan menimbulkan konflik antara kita dan juga orang-orang di lingkungan sosial kita. Mungkin seperti itu, dokter. Apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disambah, dokter, mungkin? Ya, terima kasih waktunya. Seperti pada kes di mana mereka meyakini sekelompok itu bahwa yang tren sekarang semisal itu vaksinasi ya, mereka bilang ada yang mati, ada yang sini setelah vaksin dan sebagainya. Nah, ketika saya mau muncul, apakah saya perlu menjelaskan? Kayaknya kalau kita jelaskan itu mereka sudah reject kan? Apapun alasan kita, mereka rejected. Kita mau bilang apa? Nah, di situ kayak ada beban dalam pikiran saya. Gak tahu kesnya ada di teman-teman yang sejawat yang lain apa enggak bahwa ini dijelaskan, bikin konflik, gak dijelaskan. Kok batinnya protes ya? Ini gimana caranya? Nah, sometimes itu memang lebih sering terjadi. Apalagi misalnya diabetes dengan gangren dan sebagainya. Udah diabetes, itu bakal jadi gangren. Enggak, saya itu udah ke orang pintar dan sebuahnya. Saya itu mau berdebat konflik kayak debat kusir jadinya. Tapi kan itu salah. Kadang-kadang berpikir, aduh, kenapa aku tahu? lebih baik aku enggak tahu jadi enggak ada konflik. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Dr. Lucy. Bagi teman-teman lain, segala lain mungkin yang nanti ada pertanyaan yang diajukan kepada kedua generasi untuk kita. Ayo, kita hari ini silakan untuk present atau menit ini mungkin ada satu pertanyaan Dr. Amanda di kolom chat dari Dr. Nelly Kemertesari. Oh iya, benar. Tentu, 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 untuk Dr. Nelly Nelly juga ya, Pakada tips dan trik marahasi pasiennya putus asa akibat penyakitnya kaya pasien bisa bersemangat lagi. Terima kasih, Dr. Nelly. Mungkin keadaannya di sini adalah pasien-pasien paliatif biasanya karena mereka sudah lelah berobat, berada titik rendah, tips dan triknya adalah kita ikut berebatin juga dengan apa yang mereka rasakan tetapi yang katanya tidak terlalu banyak tetap memberikan jangan memberikan harapan palsu tapi tetap seperti memahami seperti merasakan bahwa ini semua itu pasti gimana ya ngomongnya kita ikut memahami apa yang mereka rasakan bukan memberikan harapan oh enggak ini pasti sembuh enggak ini pasti bisa tapi kita ikut merasakan menenangkan mereka memberikan mereka pengertian bahwa kita sedang berusaha bahwa usaha itu bisa dilakukan sampai akhir sehingga mereka tetap semangat dalam menjalani pengobatan tetap tetap percaya juga dengan apa yang mereka dilakukan saat ini sehingga mereka tidak merasa sendiri mereka tidak merasa paling paling sakit paling paling jadi mereka tetap semangat karena ada kita-kita yang mendukung dan juga menemani mereka saat mereka melakukan pengobatan mungkin itu saja dari saya dokter Amanda baik terima kasih dokter Meli dokter Meli Kemerdasari sebenarnya sudah terjawab pertanyaannya ya dok karena memang komunikasi antar dokter dan pasien ini sangat penting dan terkadang di masa bahkan sebelum pandemi pun mungkin karena loading kerja yang kita yang cukup tinggi kadang-kadang kita kurang maksimal dalam memberikan edukasi atau dalam berkomunikasi kepada pasien apalagi di masa pandemi seperti ini dimana kita juga berusaha untuk meminimalisir kontak seperti itu dan penyatangnya di lapangan banyak misinformasi terkait COVID-19 yang justru sebenarnya membutuhkan komunikasi yang lebih intens dari kita dan genetis kepada masyarakat baik bagi teman sejawat lain apakah masih ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya atau menggunakan fitur raise handnya untuk bertanya kepada kedua narasumber kita kedua dokter Melia hari ini kebetulan dua-duanya dokter Melia baik kalau mungkin sudah cukup jelas kalau tidak ada lagi yang bertanya saya kembalikan ke dokter raja selaku MC mungkin kalau bisa saya langsung sedikit saya what up ambil ke home message-nya mungkin kita semua mungkin bisa mereflexikan kembali atau diingatkan kembali bahwa komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasiennya itu sangat penting terutama di masa pandemi seperti ini dan komunikasi antara dokter pasien ini tetap harus kita jaga sebaik mungkin meskipun pada keadaan emergensi baik saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memimpin diskusi seminar kita pada hari ini saya kembalikan kepada dokter raja selaku MC wilayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter amante sudah bina postes dua pembicara kita tadi sampai dengan sesi diskusinya memang kita lihat dua materi ini yang disampaikan oleh dokter Melia silvalila dan juga Melia duit cahya itu dua materi yang memang sekarang sangat kita butuhkan ya di masa pandemi saat ini kita berterima kasih banyak kepada dokter Melia ini kedua-duanya Melia nih double Melia hari ini kedua pembateri kita yang telah memberikan update ilmu dan juga menambah pengetahuan kita semua para sejawat yang telah hadir tentunya kita harapkan itu ilmu yang di-sharing pada hari ini bisa berguna di masa pandemi sesuai dengan agenda kegiatan kita yaitu peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19 sampai lah kita pada akhir acara kita pada hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas hadirannya para peserta yang sudah berpartisipasi seluruh rekan-rekan sejawat dari regional IDI regional Sumatera namun sebelum kita menutup acara ini kami ingin menyampaikan permohonan kepada dokter Safrijal Rahman SPOT selaku Ketua IDI wilayah Aceh mungkin bisa memberikan harapan dan pesan kepada seluruh sejawat yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ini dokter Safrijal mungkin bisa memberikan harapan dan pesan dok silahkan dok baik terima kasih dokter Raja teman-teman sekalian yang saya hormati Alhamdulillah aktivitas kita dua hari ini sudah sampai pada ujung dimana hari ini kita baru saja melesaikan dua materi yang disampaikan oleh dua Melia juga kita apresiasi kepada ilmu yang diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para audien yang hadir pada hari ini dan bahkan kita ketahui juga seperti yang disampaikan oleh dokter Raja tadi dua hal tersebut adalah dua hal yang paling saat ini sering mengganggu kehidupan kita sehari-hari yaitu COVID dan komunikasi di ruang COVID komunikasi berkaitan dengan COVID dan komunikasi yang menyebabkan kita kesulitan menangani COVID kenapa demikian karena memang komunikasi kita terhadap pasien yang barangkali menganggap ini adalah permainan dari para medis juga sering dijadikan sesuatu yang menyebabkan medis menjadi sasaran kemudian komunikasi yang tidak mempercayai medis yang datangnya dari luar yang kemudian berdampak kepada hambatan-hambatan pada upaya kita mengentaskan COVID ini dari bumi pertiwi nah kita juga di Aceh mengalami hal yang sama bahkan sampai saat ini barangkali Aceh menjadi salah satu provinsi dengan capaian apa namanya imunisasi atau vaksinasi yang rendah dan kemudian penurunan kasus yang sangat lambat sehingga mungkin mungkin kita yang masih banyak ataupun masih memiliki zona-zona yang sudah dilalui oleh teman-teman di Jawa Bali kita masih punya zona merah pagi ini kalau saya tidak salah di koran disampaikan ada satu daerah yaitu Sigli yang masih zona merah dan kemudian juga penegakan protokol kesehatan yang sangat rendah di sini ini juga kaitannya dengan banyak sekali pola komunikasi bukan saja oleh para medis tapi saya pikir juga oleh para pemerintah yang barangkali kalah baik dan kalah gencar dengan apa yang dilakukan oleh media sosial yang umumnya adalah informasi-informasi yang bersifat hoax nah IDAC sendiri pada akhirnya mencari jalan untuk meningkatkan capupan daripada vaksin ini dengan bekerjasama dengan aparat kepolisian kita sudah bicara dengan Kapolda dan bahwasannya di Sabtu Minggu nanti kita akan mensupport Kapolda dan timnya di bawah tim dari kepolisian untuk melakukan vaksinasi sebanyak mungkin membantu mereka di tengah-tengah masyarakat kalau biasanya masyarakat yang kita harapkan datang ke tempat vaksin kali ini kita yang akan datang ke tempat masyarakat untuk melakukan vaksinasi nah di tahap awal ini bahkan pihak kepolisian di Aceh sudah meminta seluruh aparat di kepolisian itu harus membawa setiap hari beberapa orang tertentu untuk dilakukan vaksinasi dan upaya ini adalah upaya untuk mengejar tingkat vaksinasi minimal 30% di Provinsi Aceh nah untuk itu maka IDI mengambil peran karena memang ini tujuannya bukan semata untuk meningkatkan kasus mengurangi kasus COVID-19 meningkatkan harimuniti di masyarakat tapi juga mengurangi beban teman-teman dokter di lini pertahanan akhir di rumah sakit yang selama ini seperti digenjot tidak henti-henti dengan kedatangan pasien COVID-19 nah mudah-mudahan kita terus dibantu oleh teman-teman dari luar daerah dengan ide-idenya karena terus terang hari ini kita merasa Aceh ini sedikit tertinggal dalam penanganan COVID dan mudah-mudahan walaupun sedikit tertinggal akhir dari COVID ini bisa kita rasakan bersama-sama jangan kita ditinggal sendiri terus dengan COVID sementara lain sudah bebas dari COVID dan sekali lagi terima kasih kepada tim mitigasi atas kerjasamanya terima kasih juga kepada teman-teman sekalian seluruh wilayah di Sumatera Utara di Sumatera dan juga saya lihat ada juga peserta yang dari luar Sumatera juga terima kasih atas partisipasinya lebih kurang mohon maaf kalau ada kesalahan kami selaku panitia wilayah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Saprijal kita semua di khususnya di Aceh akan mendukung program yang akan dilaksanakan oleh edi wilayah dalam hal pencapaian vaksinasi percepatan oke percepatan vaksinasi di Aceh dan kita harapkan juga kepada seluruh sejawat mungkin dengan bermodal ilmu atau pengetahuan tadi yang kita dengar dari dua pemateri kita bisa menyampaikan ke masyarakat informasi-informasi yang benar sehingga masyarakat lebih teredukasi mengenai khususnya mengenai COVID-19 selanjutnya kami juga mohon kepada Dr. Mahesa Paradipa Majester Hukum Kesehatan selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi PBD untuk memberikan closing statement sekaligus mungkin menutup kegiatan kita pada hari ini kepada Dr. Mahesa kami persilahkan Terima kasih Dr. Raja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sohramati Dr. Sabrida Rahman Ketua di wilayah Aceh Ketua di wilayah atau Ketua di cabang yang juga hadir pada pertemuan sejarah ini persiawat senior yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19 selama dua hari ini sejak tanggal 21 sampai tanggal 22 September 2021 Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pelatihan ini bagaimana yang disampaikan Dr. Sabrida tadi walaupun memang secara informasi nasional positive rate kasus terkonfirmasi COVID-19 hari ini sudah jauh di bawah 5% dan di beberapa daerah bakal sudah ada di bawah 1% namun bukan berarti kita tidak bukan berarti kita berhenti untuk terus mengambil keilmuan karena perjalanan pandemi perjalanan penyakit-penyakit tentu kita tidak bisa prediksi pasti kedepannya akan seperti apa tapi tentu kita berharap pandemi cepat berlalu saudara-saudari kita kita tetap hikinkan kesehatan dan tim mitigasi tim UDI dan bekerjasama dengan UDI layak yang saat ini menenggarakan pelatihan untuk pelatihan regional Sumatera ucapkan syukur Alhamdulillah karena pelatihan ini bisa diikuti dengan antusiasme teman-teman setiawat baik itu di Sumatera dan juga dilaporkan ada juga peserta dari luar Sumatera dan ini merupakan semangat baru bagi kami untuk terus mendorong teman-teman agar terus mengupdate ilmuannya dan pelatihan-pelatihan tidak hanya berhenti di sini saja ada banyak agenda yang nanti ke depan kami akan coba create untuk terus mengupdate kompetensi dan pengetahuan teman-teman sejawat karena banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan yang ada saat ini dan tentu peran aktif dari kita semua selaku profesionalisme dokter untuk mengambil peran sebagai otribusi positif bagi kondisi yang ada sekali lagi terima kasih terutama untuk di wilayah Aceh sebagai panitia penyelenggara pelatihan di regional Sumatera terima kasih untuk ketua di wilayah ibu cabang para senior sekalian yang sudah mengikuti kegiatan dua hari ini para narasumber dokter peri dokter eka dokter melia dokter melia ini namanya agak tertukar hampir sama soalnya terima kasih sekali lagi atas ilmu yang sudah dibagikan kepada seluruh teman sejauh kami pun panitia juga itu belajar juga akhirnya semoga apa yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga untuk moderator-moderator yang membantu kegiatan pada dua hari ini hari ini dokter Ramanda terima kasih banyak atas kesediahannya sekali lagi terima kasih mohon maaf bila ada yang kurang berkenal selamat pelaksanaan kegiatan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang disinggarkan oleh dimitigasi oleh PPD dan perimpunan sekali lagi terima kasih izinkan kami tutup pelatihan seri pelatihan regional Sumatera peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan di era pandemi COVID-19 untuk regional Sumatera dengan ucapan Alhamdulillah Rambu Alamin kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Dr. Maesan atas closing statement dan saya selaku Master of Ceremony juga mengucapkan selamat kepada terima kasih kepada keempat pemateri kita di hari pertama dan hari kedua juga kepada moderator seluruh pengurus IDI wilayah IDI cabang regional Sumatera dan para peserta yang sudah berpartisipasi semoga kita doakan kita semua dalam dinungan Allah SWT diberikan kesehatan dan kita doakan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan tugas mulia profesi dengan normal kembali saya akhiri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan untuk berikutnya saya tutup dengan Bilai Taufik Bahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih semuanya sehat-sehat selalu terima kasih semuanya terima kasih dokter 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 media SPM terima kasih semua dokter Amanda dokter 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 terima kasih banyak terima kasih terima kasih semua peserta yang telah hadir semoga bermanfaat nanti link upload untuk regional Sumatera kami akan upload di website simidi smidi.org simidi.org nanti bisa diambil di situ mohon izin bertanya mengenai sertifikat ibu sudah mengisi absen kan nanti kami akan beritahu sesuai dengan alamat yang ada di absen dok email ya baik terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih dokter Nirwan dari tadi aku nyari dokter Ozi masih tugas terima kasih dok terima kasih semua ya dokter terima kasih dokter Nirwan ya sampai ketemu kembali di regional selanjutnya dokter Nirwan terima kasih dok sudah dibantu ya dokter indah terima kasih sampai ketemu di regional berikutnya dok ikut lagi boleh ya boleh boleh terima kasih nanti daftar lagi terima kasih dok izin lift boleh ya ya terima kasih 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 terima kasih